Ingat, Yuni Jasmine, PNS viral berbuka Barbie, Richard Lee bongkar wajah aslinya, ternyata seperti ini. Dua tahun lalu, tepatnya pada 2021, Yuni Jasmine mendadak mencuri perhatian warga net lantaran foto-foto cantiknya. Yuni Jasmine diketahui merupakan seorang PNS di pemerintahan Provinsi Lampung. Ia memiliki akun Instagram bernama at Yuni underscore Jasmine, yang kini telah memiliki 52 ribu pengikut. Lewat akun itulah, awal mula Yuni menjadi terkenal. Dulu ia kerap mengunggah foto-fotonya yang punya paras cantik. Yuni kerap dijuluki sebagai PNS yang punya wajah mirip Barbie. Kini, Yuni menuai sorotan lantaran sering memamerkan gaya nyentrik. Yuni hobi berdandan heboh dengan riasan menor dan dagu super lancip yang tampak tidak nyata. Lantas apakah penampilan Yuni itu asli? Dr. Richard Lee membongkar melalui tayangan di kanal YouTube pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam tayangan itu terungkaplah rahasia penampilan Yuni yang viral selama ini. Diakui Yuni jika ia memang sangat suka dengan dagu lancip. Namun foto-foto yang ia unggah di media sosial rupanya tidak 100% asli. Yuni mengakui ia selama ini memakai filter hingga dagunya terlihat begitu lancip. Meskipun begitu, wajah asli Yuni sendiri sebenarnya sudah cantik. Ia memang punya dagu lancip meski tidak se-ekstrim seperti di foto Instagram. Tapi banyak orang berpendapat lebih menyukai wajah Yuni yang asli. Yuni juga menyebut jika paras cantiknya itu bukan karena operasi plastik. Ia mengaku takut melakukan operasi plastik lantaran dilarang agama. Menurut Yuni, foto-foto dagu lancip yang diunggah di media sosial hanyalah sekedar kesukaannya saja. Yuni juga tak masalah jika orang lain menilai hal itu sebagai sesuatu yang aneh.